Intro Dilansir dari Viva News Taiman Muldoko mengatakan Saya sampaikan ke Kapolri Jangan ada maaf, tindak saja Kepala Staff Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko Melihat ada fenomena saat sejumlah orang Dengan mudahnya menghina Mengacam namun saat tertangkap Meminta maaf Ia mengatakan hal ini karena rangkaian kejadian Seperti ancaman pemengelan Presiden Jokowi Muldoko mengatakan Sudah berbicara ke Kapolri Jenderal Titu Karnavian Untuk tetap menindak tegas Para pelaku seperti itu Saya sudah sampaikan kepada Kapolri Jangan lagi ada maaf, tindak saja Nanti diberi maaf makin tidak tertib Yang salah tindak Agar tidak sembarangan tata keramanya Hukumnya dan aturan-aturannya Ujar Muldoko di Genung Binagraha Jakarta Selasa 14 Mei 2019 Selain kasus pelaku HS yang mengancang memengkel Jokowi Ada juga perkara yang menjerat Iwan Adi Sucipto Pria pembuat video provokatif Video yang dibuat menyebutkan akan terjadi huru hara Lalu 22 Mei saat rekapitulasi akhir suara Pimpres 2019 Menurutnya adalah lahirnya Partai Komunis Indonesia atau PKI Saya ditangkap Iwan yang merupakan dosen itu sudah meminta maaf ke Kapolri dan Panglima TNI Karena dia mengumpar kata-kata kasar terhadap pimpinan institusi tersebut Menurut dia, bila rangkaian kejadian tersebut dibiarkan Maka dikhawatirkan negara akan semakin kacau Kacau karena tak menghormati simbol negara termasuk Presiden RI Kalau ini dibiarkan, nanti negara ini menjadi chaos Negara ini menjadi anarkis Negara ini menjadi tidak tertib Negara ini harus tetap tertib Enggak boleh sembarangan Tutup Murudoko Terima kasih telah menonton!